Tim Sargabungan kembali menemukan dua korban longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dengan perumuan ini, jumlah korban yang berhasil dievakuasi menjadi 13 orang, sementara 8 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban tanah longsor di dusun Selopuro, desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memasuki hari kedua. Dua korban yang diduga merupakan ibu dan anak ditemukan di salah satu titik pencarian. Keduanya langsung dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke puskesmas Ngetos untuk diidentifikasi. Dengan ditemukannya dua korban ini, maka korban yang dievakuasi menjadi 13 orang, 11 diantaranya, meninggal dunia. Tadi pukul 10.00 ditemukan dua korban. Pukul 1 bersinus penamin perumuan, dewasa, dan 1 lagi-lagi anak-anak. Untuk latar posisinya memang tidak berjauhan dari yang kemarin yang ditemukan. 200 personel gabungan dari Basarnas, Relawan, serta TNI dan Polisi mencari korban yang masih hilang. Lima alat berat juga dikerahkan untuk memudahkan proses pencarian. Hingga kini ada delapan orang yang belum ditemukan, namun keberadaan kedelapan korban sudah terdeteksi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AINews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca longsor, kita sudah terhubung dengan Mukhtar Bagus. Selamat sore, Mukhtar. Bagaimana kondisi para pengungsi yang terdampak longsor? Ya, saat ini para pengungsi sebanyak 120 orang saat ini masih ditempatkan di gedung SD Negeri 3. Mereka tinggal dalam 3 ruang kelas yang dibuka dan mereka dikumpulkan menjadi satu. Para pengungsi sebenarnya menyayangkan sistem penampungan mereka dalam satu ruangan, di mana laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga orang diwasa berbaur menjadi satu. Para pengungsi berharap mereka sediakan tempat yang terpiknah antara laki-laki, perempuan, sehingga dikir mereka bisa menjadi lebih nyaman. Demikian, Pak. Ada berapa titik pengungsi yang sejauh ini, Mukhtar? Sampai saat ini, untuk pengungsi masih disediakan hanya di satu titik, yaitu di gedung SD Negeri 3. Untuk lokasi pengungsian yang lain, pengungsi terpencang hanya di rumah kerapat, secara masing-masing. Ini tidak, Pak. Apa perkembangan terbaru mengenai pencarian korban yang masih hilang? Untuk proses pencarian yang dilakukan oleh tim TAR, termasuk petugas gabungan dari TNI, Polri, terus membuahkan hasil. Setelah tadi siang menemukan dua korban, sore tadi petugas sudah kembali menemukan satu korban lagi. Dengan sehingga hari ini ada tiga korban yang ditemukan dan yang masih belum ditemukan. Kurang tujuh orang. Hari ini, terhitung mulai pukul 16.00, proses pencarian kembali disediakan untuk TNI, mengingat kondisi kuasa dan antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Proses pencarian akan kembali dilanjutkan besok pada hari Rabu mulai pukul 17.00. Ini yang saya pandikan, Pak. Apa saat ini kendala terbesar dalam mencari tujuh korban yang masih hilang? Ya, kendala yang dihadapi oleh petugas seperti yang kami sampaikan sebutnya, yang pasti adalah kontur tanah yang mengurut para korban bersama dengan material rupanya yang terlalu tebel. Sehingga petugas harus menggalis kecil-kecil walaupun menggunakan alat berat. Bagaimana penerapan protokol kesehatan? Meskipun di tengah kondisi bencana seperti ini, tentu saja penting untuk diantisipasi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di sana. Ya, hal ini pula yang sebenarnya dikhawatirkan oleh sebagian petugas ketika mereka ditempatkan dalam satu ruangan berbawir menjadi satu. Sebenarnya petugas merasa cengah dengan potensi penularan COVID-19. Sebelumnya petugas sempat melakukan rapis air terhadap turunan ini dan hasilnya ada 14 orang yang statusnya reaktif. Mereka kemudian telah dipisahkan oleh petugas dan diberikan tempat tersendiri. Tidak bersama dengan para peneliti yang lain. Ya, Muhtar, apakah ada rencana dari pemerintah daerah setempat untuk merelokasi warga yang terdampak longsor? Ya, beberapa saat lalu kami sempat mencoba untuk konfirmasi dengan wakil seperti Nganjur, Bapak Marhen Jumat. Beliau mengatasi bahwa sampai saat ini apa yang diinginkan oleh warga supaya nanti ada proses prelokasi pasca penanganan sejarah ini. Masih saat ini masih dalam tahap pengkasian oleh petugas termasuk juga mencari petugas perlu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang diperkirakan atau diharapkan dapat membantu proses prelokasi tersebut. Sebetulnya pemerintah ingin memenuhi keinginan warga, namun bagaimana keinginan warga itu bisa terpentingkan, solusi itu yang saat ini masih berusaha untuk dicari oleh pemerintah. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Muhtar Bagus. Laporan Anda langsung dari Nganjuk, Jawa Timur. Pemirsa, banjir merendam permukiman warga di Cipinangulayu, Makassar, Jakarta Timur setinggi 1 meter lebih. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan dan buruknya drainase. Hujud dengan intensitas tinggi yang menginjur di sejumlah wilayah di Jakarta, membuat permukiman warga di Cipinangulayu, Makassar, Jakarta Timur terendam banjir. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran kali di permukiman ini. Meski demikian, warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Ini sekitar 1 meter, 1 meteran lah. 1 meter lebih? Iya, 1 meter lebih. Ini mulai surut atau makin naik? Surut, ya. Ini surut kan ini sekarang? Ini kenapa sih, Pak? Ini biasanya emang banjir apa jarang? Biasanya sih, banjir. Cuman, nggak sampai kayak gini, biasanya langsung banjir. Teruruh, ini cepat gitu. Ini nggak lama ini. Di sini penyebab banjirnya sendiri apa? Hujan, wali. Hujan ya? Sama kalinya nggak nampung? Iya, sama yang kesananya kan kecil tuh, lubang itunya tuh, lubang bisnya. Yang lewat kolong Kalimalang itu kecil. Warga khawatir jika hujan kembali mengguyur, diperkirakan air di permukiman ini akan kembali tinggi. Dari Jakarta, Riu Manik, AINews melaporkan. Hujan yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak pagi membuat genangan di sejumlah wilayah. Di antara di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur dan di Pademangan, Jakarta Utara. Luapan air anak kali sekretaris membuat permukiman warga di Jalan Kebun Juruk Baru, Jakarta Barat banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir membuat aktivitas warga terganggu. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat menormalisasi anak kali sekretaris agar permukiman tidak terus dilenda banjir. Sementara genangan muncul di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur setelah hujan deras sejak dini hari. Buruknya derai nasa di kawasan ini membuat jalur tergenang dan mengganggu pengendara yang melintas. Bahkan sejumlah pengendara motor nekat melawan arus demi menghindari genangan. Genangan juga muncul di sejumlah ruas jalan Jakarta Utara. Di Jalan R.E. Marta Dinata, Parangkritis, Pademangan, Jakarta Utara, genangan mencapai 15 cm. Sejumlah pengendara roda dua putuskan melintasi trotoar untuk menghindari genangan. Drenase yang buruk membuat air tidak dapat mengalir ke laut. Sementara tim dari Sumber Daya Air turun ke Jalan Gunung Sahari untuk menyedot air dan membuangnya ke kali ancol. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan. Untuk menanggulangi banjir di Bukuota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat dua kolam retensi di Jakarta Pusat. Kolam retensi juga dibangun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sebagai upaya menanggulangi banjir. Pihak Luran Sukapura bersama Suku Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mengerjakan pembuatan kolam retensi di sisi Jalan Rai Cakung Cilincing arah Tanjung Priuk. Fungsi utama kolam ini adalah guna menampung air hujan saat curah hujan sedang tinggi. Memiliki kedalaman 5 meter, kolam ini darapkan dapat mencegah terjiria banjir di Jalan Rai Cakung Cilincing dan juga dipermukiman warga di Sukapura. Air yang tertampung di kolam ini nanti akan dilahirkan ke Kali Cakung melalui selokan air. Yang dari Jalan Cakung Cilincing itu larinya ke situ. Kalaupun itu nanti penuh, kita sudah mempersiapkan gol yang menyambung ke kayu tinggi atau perbatasan Cakung Barat. Selain di Cilincing Jakarta Utara, dua kolam retensi juga akan dibangun di kawasan Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Golam retensi rencanakan dibuat dengan luas masing-masing sebesar 500 meter persegi. Berbagai upaya juga dilakukan PEPROF DKI Jakarta untuk mengantisipasi genangan dan juga banjir saat musim hujan, termasuk memasang lima unit musim pompa stasioner oleh Dina Sumberdaya Air. Program itu kita laksanakan seperti pemurukan sungai, waduk, situ, embung, kemudian juga kita juga membuat trenasi vertikal, sumur safar, pompa-pompa air kita perbaiki, kita buat, folder, dan lain sebagainya. Termasuk yang tidak kalah penting adalah kesadaran seluruh warga Jakarta. Diharapkan dengan pelbagai antisipasi yang dilakukan, banjiran biasa merendam ibu kota dapat ditanggulangi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayews melaporkan. Seorang pemuda yang melindungi ibunya dari pengeroyokan justru dipolisikan oleh terduga pelaku. Awal mula pengeroyokan berawal dari masalah utang. Fauzi bersama ibunya Nur Laila mendatangi kantor Polsekpal Merah Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan atas kasus penyerangan yang menimpa dirinya dan ibunya. Fauzi datang sebagai terlapor dikarenakan sikap Fauzi membela diri saat menghalau sang ibu dari penyerangan yang membuat pelaku tidak terima dan melaporkan balik ke kantor polisi. Dari penyerangan ini membuat Fauzi dan Nur Laila juga mengalami beberapa luka. Fauzi dan Nur Laila kemudian telah melaporkan kasus ini ke Polsekpal Merah dengan bukti cet ancaman serta bukti visum. Fauzi pun berharap mendapatkan keadilan. Dan untuk mengetahui lebih lengkap mengenai latar belakang kasus ini kita sudah terhubung dengan terlapor kasus pembukulan Fauzi Hakim. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fauzi. Selamat sore Pak. Ya, langsung saja. Apa yang sebetulnya terjadi? Ya, jadi pada Jumat 15 Januari 2021 kemarin ketika maghrib jam setengah tujuh saya bersama ibu saya sedang menjaga anak tetangga depan rumah. Kemudian tiba-tiba ada dua orang menyerang perempuan dan laki-laki ke dalam rumah saya. Di sana dia membanting motor saya, membuat keributan, berteriak-teriak kemudian memukul ibu saya, kedua orang tersebut. Apakah Anda mengenal para pelaku ini? Ya, saya mengenal. Keduanya adalah kenalan ibu saya, Pak. Oke, betul. Ini dipicu soal utang-piutang? Benar. Karena salah satu dari kedua penyerang tersebut yang perempuan memiliki sisa hutang kepada ibu saya tapi dia selalu berkilah untuk membayar hutangnya. Jadinya kami meminta tolong kepada ibunya untuk mengingatkan kembali hutangnya cuma mungkin dia tidak terima karena diingatkan ibunya dan melakukan penyerangan ke rumah kami, Pak. Iya, Mas Fauzi, Anda dilaporkan atas kasus penganiayaan. Bisa Anda jelaskan mungkin sebenarnya apa yang Anda coba lakukan saat itu? Iya, Mbak. Jadi pada saat itu setelah membanting kedua orang tersebut melemparkan beberapa benda ke arah saya dan ibu saya. Selanjutnya ketika saya sedang mengamankan anak tetangga yang dititipkan sebelumnya ibu saya dikroyok oleh kedua orang tersebut. Nah ketika saya keluar rumah untuk kembali lagi melihat kondisi ibu saya ibu saya posisinya sedang dipukuli oleh lelaki yang datang bersama pasangannya itu nah saya berteriak lo berani mengukulin ibu saya saya sempat berkata seperti itu cuma perkataan saya tidak digubis dan lelaki itu tetap memukul dan akhirnya saya refleks karena ibu saya adalah salah satu-satunya orang tua yang saya miliki saat ini saya mengambil disitu ada serokan berniat untuk menghalau pukulan yang diterima ibu saya karena sebelumnya juga saya menyadari ternyata di lagu saya sobek akibat pukulan dari pria itu karena mencoba menghalau pukulan tersebut saya tidak sengaja mengenai prianya dan akhirnya mereka yang melakukan penjaraan ke rumah saya melapor balikan saya atas dugaan ania seperti itu. Apa tidak ada warga ataupun tetangga yang berupaya untuk melerai kejadian waktu itu? Pada saat itu kejadian yang terjadi pas setelah azan makhbi itu sekitar 1825 sampai 1830 banyak tetangga sedang melakukan sholat saya juga pada saat itu dan ibu saya ingin melakukan sholat cuma karena kami dititipi anak tetangga depan rumah jadi kami menjaga anak tersebut namun tetangga yang lain sedang sibuk sama peribaratannya masing-masing jadi tidak ada paling hanya orang-orang lewat saja cuma orang-orang lewat situ mungkin melihat itu kasus masalah pribadi jadi tidak ingin ikut campur seperti itu. Oke Mas Fauzi artinya Anda dan ibu Anda ini sebenarnya menjadi korban penyerangan yang dilakukan duluan oleh pelapor apakah Anda dan ibu Anda mengalami luka? Iya Mbak kami mengalami luka kalau saya sendiri itu dagu saya sobek ibu saya itu kepalanya benjol akibat dipukul Oke sebetulnya sudah berapa lama urusan utang-piutang ini melatar belakangi kejadian seperti ini apakah sebetulnya pelaku juga sempat melakukan pengancaman terhadap ibu Anda? Sebenarnya di awalnya itu dia berjanji dua bulan untuk membayar hutangnya cuma untuk pas di waktu terakhirnya selalu mundur-mundur-mundur sampai akhirnya dia tidak menempatkan janjinya dan terakhir apa namanya terjadi sedikit percakapan manas di Whatsapp dan diakhiri oleh ancaman dari salah satu penyerang dari perempuan dia bilang dia ingin menginjak ibu saya seperti itu Apa sebenarnya hubungan antara ibu Anda dengan orang yang meminjam uang ini? Kenalan di kenalan tetangga Apakah saat ini hutangnya sudah dibayar Mas Alzi? Nah saat penyerangan itu dia melakukan pembayaran sambil melempar uangnya ke kami uangnya dilempar kepada Anda dan ibu Anda begitu? Benar dilempar sambil bilang ini gue bayar kira-kira seperti itu Oke yang Anda khawatirkan apa? Sehingga pada akhirnya Anda melapor balik apakah kasus ini sudah sampai pada penyidikan sehingga ada langkah berikut yang Anda ambil? Nah sebenarnya yang melakukan lapor duluan itu pihak kami karena jujur ini orang tua saya orang tua saya satu-satunya kami terasa terancam pada saat itu benar-benar ini pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir yang kami rasakan terus selanjutnya pihak itu melapor balik saya berharap yang pastinya keadilan karena sejujurnya pada saat itu tidak ada bayangan di diri saya dan ibu saya akan mengalami suatu penyerangan dan ibu saya dikroyok oleh kedua orang tersebut sehingga saya sekali lagi meminta mudah-mudahan jalan keluar yang baik Terakhir apakah sudah ada mediasi dari aparat kepolisian mengenai kasus ini karena ini kan ada upaya saling lapor Kalau untuk mediasi dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan cuma dari pihak saya pribadi saya berharapnya juga dari pihak terlapor berkeningan minta maaf tapi sampai saat ini tidak ada upaya perminta maaf dari pihak yang melakukan penyerangan tersebut Oke, Mas Fauzi Hakim terima kasih untuk ketua Anda berbincang bersama kami kami berharap apa yang Anda cari di dalam proses hukum yang nanti akan berlanjut akan menemukan keadilan kebenaran Pemirsa Presiden Jokowi siap Previsi Pasal Karet Undang-Undang ITE Selekapnya akan kami ulas usai cita berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya